Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Sekarang saya berada di depan stasiun Cipunegara Stasiun dengan kode CRA ini Stasiun Cipunegara adalah stasiun yang hanya melayani penyusulan kereta api Tidak melayani kereta api penumpang Yang berada di lintas Cikampek Cirebon Yang berada di petak antara stasiun Pegaden Baru Dengan stasiun Haurgelis Jadi stasiun Cipunegara ini diupdate oleh 2 stasiun besar Yaitu stasiun Pegaden Baru Kabupaten Subang Dan stasiun Haurgelis Kabupaten Indramayu Stasiun Cipunegara ini hanya memiliki 4 jalur kereta api Jalur 2 dan 3 sebagai sepur lurus Dan jalur 1 dan 4 sebagai sepur belok Dimana stasiun Cipunegara ini Berada di KM 131 plus 554 Lintas Jakarta Cirebon Yang berada di ketinggian 21 meter di atas permukaan laut Dimana stasiun Cipunegara ini masuk dalam daerah operasi 3 Cirebon Beginilah nampak dari dekat stasiun Cipunegara Stasiun Cipunegara ini hanya stasiun kecil Jadi bangunannya pun kecil dan tidak melayani penumpang Sehingga ruang tunggu dan ruang loket tidak ada Yang depannya situ Bu Ya Bu Ya Bu nanti situ dulu Kasih Bu Oke jadi ini bagian belakang dari stasiun Cipunegara Saya diberitahu bahwa ini merupakan bagian belakang dari stasiun Cipunegara Namun saya akan berkeliling-keliling dulu Untuk melihat jejak sejarah di sekitar stasiun Cipunegara Karena memang stasiun Cipunegara ini tidak melayani penumpang Jadi memang banyak warga yang bermain disini Untuk melihat kereta api lewat Ini kayaknya ada tulisan Cipunegara yang lama teman-teman Apakah ini merupakan bangunan halte Cipunegara Sebelum diubah statusnya menjadi stasiun Buat teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar Cipunegara Nama stasiun ini diambil oleh nama kecamatan dan juga nama sungai dan nama jembatan Karena di timur stasiun ini ke arah stasiun Horgelis Itu ada jembatan yang lumayan terkenal Karena merupakan jembatan pemisah antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu Yaitu jembatan Cipunegara Dan jembatan Cipunegara itu berada di sebelah situ Nah itu dia jembatan Cipunegara Jaraknya sangat dekat dengan stasiun Cipunegara Karena itulah nama stasiun ini juga nama jembatan yaitu stasiun Cipunegara Kemudian kondisi peron stasiun Cipunegara Tidak melayani penumpang Hanya melayani penyusulan Jadi sangat sepi Karena memang tidak ada kereta api yang berhenti untuk menaik turun ke menumpang Kereta api yang bersilang pun atau disusul pun sangat jarang Sehingga sepur belok dari stasiun Cipunegara ini mungkin sangat jarang digunakan Mungkin nanti setelah saya membahas stasiun Cipunegara ini Saya akan menuju ke jembatan yang ada di sebelah sana Untuk hunting kereta api di sana Di jembatan Cipunegara Oke teman-teman terlihat di jalur satu itu ada jalur berbelok menuju ke sepur baduk stasiun Cipunegara Lurus ke situ menuju ke arah stasiun Pegaden baru Sebaliknya menuju ke arah stasiun Harglis Terlihat Masyarakat di sini bermain di sekitaran stasiun Cipunegara Karena memang stasiun Cipunegara tidak melayani penumpang ataupun kereta apapun Sehingga masyarakat bisa bebas untuk melihat aktivitas kereta api melintas langsung di stasiun Cipunegara Sinyal Kedua sinyal stasiun Cipunegara Baik ke arah Cirebon atau ke arah Jakarta Masih berwarna merah teman-teman Kita lihat dulu Tulisan Cipunegara yang ada di sebelah sini Mungkin kalau daub 3 bagian barat Lintas Cikampik Cirebon ada kereta api lokal Mungkin akan menghidupkan kembali stasiun Cipunegara ini Minimal ada kereta api yang berhenti di stasiun Cipunegara untuk menaik turunkan penumpang Walaupun hanya kereta api lokalan Ini dia Cipunegara 21 meter di atas permukaan laut Dan itulah dia Jembatan Cipunegaranya Hanya berjarak 200 meter dari stasiun Cipunegara Jembatan Cipunegara Nanti saya akan coba hunting disana teman-teman Kayaknya sih bagus Soalnya itu pilar Terangka kurung Jembatan Cipunegara sangat bagus Padahal kalau dilihat ya teman-teman Sekitar stasiun Cipunegara ini Cipunegara ini lumayan ramai Lumayan padat penduduk Dan juga berada di dekat lintas utama Cipunegara Hargelis Mungkin kalau stasiun ini Melayani penumpang Mungkin agak ramai Buat penumpang yang kerja di Cirebon Atau ke Cikampek Naik kereta api lokal Kita akan coba Pindah ke sisi Barat Ke arah stasiun Pegaden baru Untuk menat Stasiun Cipunegara Dari sisi lain Tampak tepan Stasiun Cipunegara Dari sisi peron Nah itu yang tadi saya bilang Sepur Baduk Ke arah Pegaden baru Ada Sepur Baduk Kita masuk pas gini Kakartajaya Sudah melintas langsung Stasiun Cipunegara Oke teman-teman Berminlah kondisi ruang tunggu Dari stasiun Cipunegara Yang tidak melayani penumpang Bahkan ruang loketnya pun Dibiarkan seperti ini Mungkin Kalau nanti ada kereta api lokal Di Dop 3 Cirebon bagian barat Stasiun Cipunegara ini Akan sedikit lebih ramai Dengan Adanya kereta api yang Naik turun penumpang disini Kita turun sedikit Cipunegara Masih asli peninggalan Belanda Wow Derempat Berminlah kondisi ruang tunggu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, KA Barang melintas langsung stasiun Cipunegara. Sekian dulu video kali ini membahas stasiun Cipunegara beserta hunting kereta api di stasiun Cipunegara. Kurang lebih nyaman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.